Intro Perayaan hari ulang tahun kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-71 di kota Balikpapan dimeriakan oleh sejumlah komunitas dan hiburan rakyat. Ribuan warga Balikpapan menunuhi lapangan merdeka untuk menyaksikan kegiatan yang berlangsung. Hari ulang tahun kemerdekaan Indonesia ke-71 diselenggarakan di lapangan merdeka dan disaksikan oleh ribuan warga kota Balikpapan. Perayaan yang bertema gelora juang ini dipersembahkan oleh Humas Protokol Dewan Perwakilan Rakyat Tera Kota Balikpapan didukung oleh Pertamina dan difendor oleh organisasi Balikpapan Kreatif. Tahun ini Semarak Pemerdekaan memiliki misi harmoni kreasi anak bangsa menuju Balikpapan Kreatif dan menjadikan warga subjek kemajuan kota ini. Berbagai kegiatan yang diadakan terdiri dari aksi musisi, bingkai sejarah, launching buku sejarah kota Balikpapan, dan pameran cagar budaya. Kegiatan-kegiatan tersebut diisi oleh sejumlah komunitas, diantaranya Balikpapan Gitar Community, Vespage Besok, Balikpapan Tempo Dulu, serta Batik Aniera yang terpajang rapi sebagai spot untuk berfoto bagi warga yang berkunjung. Seperti yang diunggapkan Ketua Koordinator Balikpapan Kreatif, Sani Gaza, dirinya tidak menyangka jika hari ulang tahun Republik Indonesia tahun 2016 ini dipenuhi oleh hampir seluruh warga kota Balikpapan. Empat kegiatan, yang pertama aksi musisi Balikpapan berkarya, kemudian bingkai sejarah, yang ketiga adalah launching buku sejarah Balikpapan, dan terakhir adalah sosialisasi cagar budaya kota Balikpapan. Sebenarnya kita memang berkolaborasi dengan komunitas, memang misi kita ingin mengkolaborasikan komunitas dengan pemerintah kota, dalam hal ini Balikpapan Gitar Community, kemudian Balikpapan Tempo Dulu, ada daun Rarite, dan terakhir dari Batik Aniera. Bahwa kegiatan luar biasa, kita tidak menyangka Kroordinator di lapangan merdeka, sangat antusias, semua keluarga penuh untuk paruwa, kita sangat-sangat apresiat sekali, dan peran komunitas benar-benar penting, ini juga menunjukkan bahwa ternyata Balikpapan bisa memberdayakan manusianya, manusia yang dijadikan subjek untuk kemajuan kotanya. Berbagai hiburan rakyat juga diselenggarakan oldinas pemuda olahraga, kebudayaan, dan pariwisata kota Balikpapan, yaitu berupa perlombaan Panjat Binang, hiburan Balongsar, dan juga Angklung. Lomba Panjat Binang merupakan salah satu lomba yang diadakan untuk memeriakan hari ulang tahun Republik Indonesia yang ke-71 yang digelar di lapangan merdeka kota Balikpapan. Perlombaan Panjat Binang merupakan salah satu hiburan rakyat yang diadakan di lapangan merdeka. Perlombaan ini diikuti oleh warga kota Balikpapan sebanyak 68 peserta yang dibagi menjadi 17 tim. Terlihat para peserta sangat bersemangat dan bersaing untuk lebih dahulu sampai di puncak dan merebut hadiah meski sekujur tubuh mereka berwarna hitaman. Hadiah yang diperbutkan berupa mesin cuci, DVD player, kipas angin, serta kompor gas. Ribuan warga yang hadirpun memenuhi tempat lomba berlangsung untuk memberikan dukungan. Saudara berbagai kemerian, di hari raya 17 Agustus hari ini berbagai kegiatan diadakan di lapangan merdeka kota Balikpapan. Dari berbagai komunitas, diantaranya komunitas Vespa, komunitas Batik, Aniera, Obama, dan juga komunitas gitaris. Dan juga, saudara, ada hiburan rakyat yang bisa Anda lihat di belakang saya, Panjat Binang, diikuti oleh warga kota Balikpapan yang terdiri dari tiga orang peserta dari masing-masing Panjat Binang. Ramai sekali di sini karena dari berbagai kota, ribuan warga kota Balikpapan ada di sini untuk menyaksikan lomba Panjat Binang. Itu kenapa saya sampaikan, saudara, saya Paulina Jaru, Yanwariswandanu, Kompas TV Balikpapan, Kalimantan Timur. Ya, saya sangat panas hari. Puluhan anggota komunitas otomotif kota Balikpapan, Kalimantan Timur menggelar lomba dorong mobil dalam rangka memperingati hari kemerdekaan Indonesia ke-71 tahun pada Rabu dini hari. Lomba ini digelar untuk menghormati jasa pejuang melawan penjajah. Puluhan anggota komunitas otomotif kota Balikpapan, Kalimantan Timur menggelar upacara bendera memperingati hari kemerdekaan Republik Indonesia ke-71 tahun di Komplek Pertokohan Balikpapan Baru pada Rabu dini hari. Anggota komunitas otomotif ini juga dengan khidmat mendengarkan pembacaan teks proklamasi dan menyanyikan lagu Indonesia Raya. Namun, ada yang berbeda dari penyelenggaraan peringatan hari kemerdekaan di tahun ini. Panitia sengaja menggelar lomba dorong mobil yang diikuti pasangan suami istri. Layaknya sebuah balap mobil profesional, lomba ini dilepas oleh seorang pemandu wanita. Pada hitungan ketiga, peserta mulai mendorong mobil yang dikendarai oleh seorang sopir dengan mesin dalam keadaan mati. Koordinator kegiatan Rahman mengaku kegiatan ini sengaja digelar untuk memeriakan hari kemerdekaan Republik Indonesia. Acara ini terserenggara karena memang setiap tahunnya diperingati 17 Agustus ya. Jadi kami dari komunitas mobil menganggarnya IAS ya di Balipapan sendiri, region Kalimantan gitu. Memperingati bahwa kita akan berpacara di tengah malam gitu. Dan belum pernah diadakan sebelumnya di Kalimantan Timur, khususnya di Balipapan. Dan lomba-lomba yang kita adakan pada malam hari ini ada lomba dorong mobil, terus tangkap cakap juga bisa. Yang lainnya tadi ada ketangkasan gitu. Dan beberapa pariasi-pariasi contohnya melepas ban dan pasang lagi. Sementara salah seorang anggota komunitas mobil, Wisnu mengaku kegiatan ini sangat menarik sebagai bentuk menghormati dan menghargai jasa pelawan melawan penjajah. Nah, perasaan kami di sini Alhamdulillah ya, seluruh komunitas kami semua kompak. Kami di sini juga mungkin di sini adalah wadah bagi seluruh teman-teman khususnya otomotif di Balipapan. Pada kegiatan ini juga dilaksanakan pemotongan nasi tumpeng dengan bendera merah putih di bagian pucuknya. Dan saudara informasi mengenai lomba dorong mobil tadi sekaligus menutup perjumpaan kita dalam Kompas News Balipapan episode hari ini. Saya, Paulina Jaru, mewakili seluruh tim redaksi yang bertugas mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Salam Jumpa! Sampai jumpa!